Jadi hari ini aku bakal buatin kalian video tutorial pembuatan animasi dasi gantung Ini aku pake aplikasi Medibank Paint Pro di laptop Tapi kalo kalian mau pake di hp juga bisa kok Terus atur ukuran kanvasnya itu pake landscape youtube 1920x1080px Ini aku kasih contoh pergerakan buka pintu Pertama kalian buat dulu pintu tapi setengah doang Ini kayak gini sebelah kiri Terus tambah layer baru klik gini Nah di layer ini kalian buat lah tuh sosok makhluk yang buka pintunya Kalo aku disini pake buburu Oh ya ini misal kalo kalian mau ngubah ukuran sama letaknya Caranya klik select terus transform Terus buat lagi layer baru ceritanya disini pintunya masih ketutup rapet Terus gandakan gambar pintu yang tadi atau copy pastel Kalo udah terus kita geser ini buat pintu yang versi setengah terbuka Terus copy lagi gambar pintu yang tadi tapi hapus pindah di sebelah kanan karena ceritanya sudah terbuka nih Disini kita tinggal gabung gambar karakter sama pintu yang udah digambar Ini untuk pintu yang udah terbuka kita gabung sama gambar karakter taruh di layer paling atas Terus gabung layer pintu sebelah kiri sama sebelah kanan untuk membuat pintu tertutup Terakhir untuk pintu setengah terbuka kita gabung lagi sama gambar karakter Jadi hasil akhirnya itu kayak gini Terus nah udah jadi deh animasinya Lanjut cara buat pergerakan mulut pas ngomong itu pake dua gambar Terlambahkan mulutnya mingkem kayak gini Terus kedua kita gambar mulutnya mangap Nah udah jadi nanti tinggal direkam layar terus diedit di kain master Cara supaya gambarnya bergerak itu aku nyala hidupkan layarnya sambil pas rekam layar Lanjut gambar lagi dengan posisi yang berbeda supaya gambar itu nggak terkesan monoton Terus juga kalian lihat itu yang di sebelah kanan tangannya agak peyang bentuknya Cara benerinnya itu klik-klik ini tapi itu aku nggak tau namanya apa Nanti bakal terblok kayak gitu Habis itu kalian pilih select dan pilih mesh transform Udah tinggal geser-geser aja mau bentuknya kayak gimana Disini tinggal ngepaskan antara pergerakan gambar sama suaranya Nah itu kan gambarnya kecepatan Ibunya sudah buka pintu tapi efek suaranya ketinggalan di belakang Supaya durasinya pas itu biasanya aku screenshot beberapa scan di animasi itu Caranya klik icon kotak itu Terus pilih tangkap dan tambahkan sebagai klip Nanti dia bakal otomatis screenshot layar Tapi cuma di project yang kita kerjain aja Nggak full layar HP Terus disini misal Kalian mau motong videonya itu klik gambar gunting Nah disini kalian pilih aja mau motong ke kiri ke kanan atau bagi di tengah Terus kalau yang nggak pas itu misalnya soundnya itu kalian klik Terus pilih pangkas Kita paskan letak suaranya ini sampai pas dengan pergerakan mulut si karakter Saya mau kasih tau guru bahasa Indonesia kalian lagi ada pelatihan Jadi ini ada Jadi ini ada didipan tugas Jadi ini ada didipan tugas tulis dulu di papan tulis Nah jadi nanti hasil akhirnya itu kayak gini Saya mau kasih tau guru bahasa Indonesia kalian lagi ada pelatihan Jadi ini ada didipan tugas tulis dulu di papan tulis Kalau sudah gerakannya pas semua sekarang kita tambahin subtitlenya Caranya klik lapisan terus pilih teks Terima kasih telah menonton Ini ada didipan tugas tulis dulu di papan tulis Jadi hasil akhirnya itu seperti ini Saya mau kasih tau guru bahasa Indonesia kalian lagi ada pelatihan Jadi ini ada didipan tugas tulis dulu di papan tulis Terakhir bonus proses aku ngambar serena Pertama kalian buat dulu kepalanya Di sini aku gak pake sketch tapi langsung line art karena takut kelamaan nanti Lanjut buat matanya Terus buat mulutnya ini dia gak pake gambar hidung Dia gak punya hidung jadi skip aja Terus kalau ada yang bentuknya aneh Peot peot peang peang Tinggal di Blok terus di transform aja Untuk kewarnaan itu aku sudah siapkan palet disitu Dia sudah warna-warna yang aku simpan Jadi setiap animasi warnanya gak beda-beda Dan tujuannya pake palet itu supaya gak capek juga nyari warna ulang Alasan kenapa aku gak pake aplikasi lain Karena sudah klop di aplikasi ini sih Kalau di Medibank Paint ini banyak fiturnya Buat background juga gampang banget Mungkin itu aja kali tutorialnya Itulah proses pembuatan animasi dasi gantung yang singkat, padat, dan tidak jelas Ini aku bingung juga nih Ini tutor cara membuat animasi Apa tutor cara menggunakan Medibank Paint dan Kain Master Semua animasi yang aku buat disini Itu caranya sama kayak tadi Ya semoga kalian paham lah ya Buat yang belum paham Yowes sabar Oh iya dan makasih 100 ribu subscriber Oh iya Aku bingung buat apa di 100 ribu ini Nanti aku mikir dulu lah ya Pokoknya makasih buat semua supportnya Bye-bye